Proses pencarian Emeril Khan Mumtadz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hanyut di Sungai Arep pada hari Minggu 30 Mei 2022 masih belum membuahkan hasil, hingga pukul 19.00 waktu setempat. Pasalnya, tingkat kekeruhan air yang bersumber dari partikel lelehan salju masih menjadi kendala utama proses pencarian, adapun pencarian akan kembali dilanjutkan pada hari Senin waktu setempat. Berdasarkan pernyataan ditertuitkannya KBRI Burn, pencarian dilakukan dengan menggunakan perahu dan alat pengawasan bawah air. Pencarian juga dipersempit hanya keempat-empat yang paling potensial. Sebagai informasi, insiden hilangnya Eril terjadi pada pukul 10.00 waktu Swiss. Waktu itu, Eril bersama adiknya, Zara, dan teman-temannya sedang berenang di Sungai Arep. Eril dan rombongan turun ke sungai di area bertambangan. Mereka juga memilih titik turun di mana ada warga lanjut usia dan anak-anak yang berenang, dengan asumsi titik tersebut tidak berbahaya. Elvin Azmuzaman, paman dari Eril dan Zara, dalam keterangan resminya menceritakan bahwa anak pertama Ridwan Kamil itu memang turun paling awal dan turun paling terakhir untuk memastikan adik dan teman-temannya aman. Setelah memastikan dua anggota kelompoknya selamat, sampai di atas atau kembali di darat, Eril tiba-tiba terseret arus dan sempat berteriak minta tolong. Teriakannya didengar warga sekitar yang lalu melaporkan kejadian itu ke polisi air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!